Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari kali ini saya mau berbagi ke teman-teman semuanya untuk memilih mikrotik yang harganya di bawah 1 juta dan cukup handal bukan cukup lagi sih sangat handal untuk menampung user voucheran atau bahkan untuk klien klien yang disitu menggunakan IP binding atau menggunakan PPOE yaitu mikrotik RBGR3 dari beberapa mikrotik yang saya pakai untuk uji coba di awal-awal dulu saya menggunakan yang 941 951 GR GR2 dan yang terakhir GR3 yang harganya semuanya itu rata-rata di bawah 1 juta yang paling mantap saya tetap lebih suka dengan yang GR3 jadi teman-teman di saat mengawali bisnis voucher wifi atau disitu hanya untuk uji coba voucheran atau hanya untuk disitu uji coba mikrotik yang modalnya mungkin tidak terlalu banyak tetapi punya kemampuan yang cukup handal itu saya merekomendasikan buat teman-teman semuanya gunakan yang GR3 untuk mikrotiknya karena ini membahasnya yaitu yang harganya di bawah 1 juta tetapi kalau nanti budget yang di atasnya nanti akan ada video yang lain yang ring sekitar 1 juta 2 juta itu insya Allah akan saya bahas khusus agar teman-teman nanti bisa memilih sebenarnya saya itu harus pakai mikrotik yang apa oke ini GR3 dan baru saya beli dan ini nanti juga akan saya buat settingan mikrotik ini ini hotspotan dan juga untuk klien lokal ini adalah GR3 teman-teman semuanya ukurannya sangat kecil sangat kecil seperti ini tetapi disini punya kemampuan yang cukup mantap nanti juga akan saya tunjukkan spesifikasinya di dalamnya teman-teman akan diberikan informasi tentang caranya sebenarnya atau petunjuk manual disini dan ini nggak unboxing teman-teman jadi pas saya beli baru sekalian besok saya juga mau setting ini untuk orang jadi ini belikan orang plus saya bantu settingkan gratis adaptornya disini 24 volt ya 0,3 ampere jadi ini teman-teman nanti saat beli itu pasti akan dapat minimal kedua ini ya dan ini dipakai untuk voucheran ini karena udah level 4 ini bisa untuk menampung sekitar 200 200an 200 user tetapi kalau disitu teman-teman ingin nanti upgrade lagi ya harus data saya ini oke akan saya tunjukkan beberapa port yang disini yang nanti sambil saya jelaskan disitu spesifikasinya biar aja teman-teman tahu Oh ternyata memang GR3 itu mikrotik yang dibawah 1 juta yang harganya murah meriah tapi punya kemampuan yang cukup luar biasa Hai teman-teman semuanya ini nampak lebih dekat untuk mikrotik GR3 di belakang disini sudah di jelaskan sebenarnya untuk Hai mikrotik ini ini adalah RB 750 gr3 Hai ada pun ini arsitekturnya itu sudah bisa menggunakan MMIPS jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau reset dan semacamnya mau gunakan dan install teman-teman nanti harus disamakan MMIPS terus disini teman-teman akan lihat di depannya disini sudah ada poin untuk internet ini ada empat line dan ini semuanya juga bisa digunakan untuk internet dan tidak hanya sekedar dicolokkan teman-teman disini tetapi harus ada settingan yang memang disitu memfungsikan semua port ada lima port disamping sini ada power disini di 8-30 volt dan ada tombol reset disamping sini jadi ada tombol power tombol reset dan disini untuk micro SD untuk penyimpanan tambahan ada indikator di depannya ada indikator kalau saya nanti dicolokkan ini 12345 itu akan berwarna hijau dan ini memang paling besar memori memorinya itu kurang lebih 250 MB jadi kalau 250 MB itu sudah kualitasnya sudah mantap jaya di kelasnya ini rata-rata dibawah itu semuanya dengan harga kisaran 950 ribu tetapi kemampuannya cukup handal karena disini portnya ada lima disini nanti teman-teman bisa untuk internet disini untuk hotspotnya ini untuk klien yang diasip untuk klien sendiri klien atau disini untuk lokal atau disini untuk yang statik tetapi biasanya yang saya gunakan itu alat ini satu saja saya pakai portnya hotspot saja untuk dipakai ya ini lebih detailnya terus disini teman-teman ada tambahan USB ya ada USB disini untuk USB nanti untuk dipakai dicolokkan disini terus di belakang disini kalau saya fungsikan ini ini untuk saya taruh di dinding jadi paku terus habis itu saya tancapkan disini nanti jadi saya tempel paku dulu di dinding terus nanti saya taruhnya disini oke kecil kan ukurannya cuma seukuran tangan segini tetapi mantap jaya tadi sudah melihat ini tampak lebih detail teman-teman semuanya dan memang kalau teman-teman disini melihat ukurannya segini kecilnya kalau nanti dibandingkan dengan yang 10 port itu beda banget ini plastik teman-teman ini plastik dan bukan metal dan ini kalau dipakai saya udah pakai ini sekitar kalau yang terakhir saya pakai ini sekitar tiga tahunan dan sampai sekarang pun masih aman ya makanya kalau teman-teman disini untuk yang budgetnya kecil ini kalau saat ini teman-teman mau untuk terjun di dunia wifi ya terus gini teman-teman ini tambahan ya buat teman-teman semuanya di saat teman-teman mau memulai bisnis dan memilih mikrotik pasti ada kegalauan kegalauannya itu uang saya udah pas-pasan nah kayak gitu atau teman-teman disitu tidak tahu model yang mau saya beli kalau saya sendiri kalau uangnya budgetnya dibawah 1 juta mending tidak perlu bisnis wifi terlebih dahulu belikan ini dulu ini untuk investasi jangka panjang kalau teman-teman budgetnya mungkin sangat awat minimum sekali kalau pokoknya saya ingin usaha voucher wifi kalau nanti mau nyicil-nyicil dan semacamnya tetap saya gunakan yang GR minimal GR2 kalau udah ada-ada lagi misalnya dan budgetnya ya lebih kecil lagi ya bisa gunakan yang 951 mentek lagi di bawahnya teman-teman bisa gunakan yang tipe GR saja GR1 bawahnya lagi ya teman-teman bisa gunakan yang 941 kalau sudah di bawahnya lagi ya terpaksa kalau uangnya gak ada cuma modal 500 ribuan ya gunakan yang tipe 931 dan itu sudah ada wifi nya 941 juga sudah ada wifi nya yang bisa dipakai nanti sekalian untuk poceran tetapi ingat teman-teman semuanya semakin murah harga dari mikrotik tersebut yang saya sebutkan tentunya kemampuannya juga akan semakin kecil semakin minim dan kalau saya sendiri mending saya beli yang mahal mahal ukurannya disini di bawah 1 juta ya mahal tapi untuk jangka panjang daripada beli yang kecil-kecil banyak namun numpuh di gudang gak dipakai mungkin dijual ulang itu juga harganya gak terlalu mahal jauh dari saat beli itu menurut saya itu rugi jadi mending teman-teman kalau sudah ada budget mungkin sekitar 2 jutaan ya ini belikan ini terlebih dahulu ini yang paling penting dan jangan memikirkan banyak titik dulu satu titik aja nah disini ada contoh yang saya beli juga ini ini untuk indoor nanti satu gedung satu gedung saya menggunakan lantai 1,2,3 menggunakan ini hanya di 2 lantai saya hanya menggunakan 2 ini harganya 300 ribuan yang N300RH nah disaat teman-teman sudah mulai terjun di dunia voucheran kayak gini misalnya budgetnya sangat minim sekali ya alat yang servernya itu yang diperkuat terlebih dahulu mulai dari alat 1 titik itu dibagusin terlebih dahulu nanti kalau ada uang atau modalnya udah mulai balik atau mungkin disitu ada tambahan dana ekspansi yang lain itu gunakan alat-alat yang baik juga gitu saya udah beberapa kali merasakan disaat saya awal-awal dulu saya awal dulu itu mikrotik saya malah saya gunakan yang GR2 terus malah tambah lagi karena memang saya gak terlalu paham dengan mikrotik akhirnya saya beli lagi yang 951 ternyata juga ada problem disaat sudah mulai banyak apa itu yang menggunakan voucher ternyata dan ini saya sendiri sudah punya backup-an 2 kayak gini tuh beli 2 kalau misalnya ada masalah nanti tinggal colok saja udah otomatis dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih aman 3 tahun saya gunakan ini gak ada masalah ya jadi bagi teman-teman pemula yang memilih mikrotik sesuaikan dengan budget yang ada tapi kalau budgetnya 1 juta teman-teman saya selalu merekomendasikan semuanya tidak mungkin di video ini saja tapi teman-teman yang mungkin terjun disini gunakanlah RB975 sampai clear saya yang GR3 750 GR3 ya itu teman-teman semuanya ya karena ini nanti diniati teman-teman semuanya investasi jangka panjang beli alat-alat sekarang mungkin kelihatannya mahal tapi nanti teman-teman tidak terlalu pusing dengan yang disitu troubleshooting oke teman-teman itu mungkin dari saya ini adalah rekomendasi dari saya buat teman-teman memilih memilih mikrotik untuk voucheran di bawah 1 juta dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih